Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semakin jauh torikot perjalanan yang engkau tempuh Untuk mencari Ridho Allah dan cintanya Rasulullah Semakin dimudahkan hidup kalian Semakin sumiringah hatimu Keluarga mu, anak putuh mu Semakin rezekimu dilimpahkan Dan Wispok disedihani segala macem Ini ngakut artakon-takon sih Jadi manggonmu nih Manggonmu nih Ini benku ingeti pertanyaanku Kue urib iki manggon apa lungo? Lumayan jawabannya wak Lungo Jadi umamu rapik-rapik banget Masalah tau wang lungo Nek kue manggon nih dunya Berarti kue gudabik banget omamu kue suargo Ini mergong nih dunya Kue jane meng Lungo dalam rangka pergi ke suatu tempatnya Nanti kita cari bersama Mulanya Omah ora ampuh-ampuh banget ya ora popo Duitnya ora oke-ke banget ya ora popo Kira-kira aku tekan akhirat duit-duit Dompetmu kegawara sesuai Handponmu kegawara nang suargo Nek kono kera perlu handpon kue merem Ketok bener ya Insyaallah ya Jadi saya kiki kue manggon apa lungo? Lungo nang di Nang di mbak Kita ini dalam posisi manggon Saki inatan fil arti Atau Sedang pergi menuju tempat kita yang sejati Oke tempat yang sejati gini Mbahmu Nabi Adam kue ketika diciptakan Kuin diseleki ning bumi poneng suargo Jadi Adam titik dua kelahiran Suargo Ya tak? Nah berarti Diksak anak budu ini kabe janjani wong? Suargo lah kue Kue arah balinan suargo apa mampir ngerokok? Eh? Langsung apa arah mampir? Langsung ya Nek wong desa kinshallah langsung kabe Seng ati nih ya ati desa Seng orang macem-macem ya tak? Seng orang kepengen aneh-aneh Dadi lurah ya monggo da Ura dadi lurah ya rapopo Dadi bupati ya assalamamdillah Ya jane abot Seng abik Seng penaknya orang dadi bupati Sebab orang tanggung jawab sekalang bupaten malah penak Nek woi dadi bupati malah raso dulu Mereka tanggung jawab nge-banget Durung korang yang sobat jawab Soh neng akhirat kue suai banget pengadilannya neng kue bupati Dipakoni bupati pertanian bupati BPJS Munda gitu Segala macem suai banget kue untuk melibu suargo Nek kue kan Opo sentita kue neng kue Alah sedelet langsung melibu suargo Langsung selawatan kado campur sari neng kono Oke ya Jadi sebenarnya manusia itu orang mana? Uang suargo Uang suargo Jadi tujuanmu ki suargo pendunya Lasa iki neng kue neng kue kanan neng indonesia neng kampung neng kabupaten Ki wang dogolik suargo opo dogolik dunya Uang Berarti kue wang pender apa wang salah Uang pinter apa wang bodoh Aneng kue ya kupencrut ta Jadi dunia ki pantes ora mencuruti kue Kue neng boleh bojo kupencrut ayu ni ta Kira kira orang puluh tahun isih munuku ya ta Nah kapusan to kue Kapusan to Dunia ya ngunu Ambok kacangnya bina kaya ngapa Nek ukwewe sumbur pitung puluh tahun randutu samaan kacang po Ojo kapusan kacang Ojo kapusan ayu ni cahwedok Ojo kapusan gandengi cahlanang Sebab rong puluh meneh rong puluh tahun meneh Biasi lucu rai ni Kayu aku iki ya ra Ngimoten Jadi jangan mengandalkan sesuatu yang tidak abadi dan tidak sejati Lah nek cahwedok ayu Sejati ni ngun ayu ni apa ni ngun ati ni Ati ni akali akhlaki ni ni ya Nek perkoro rai ni ya ayu pancang Nek kue bersesasi kawin ya bisa nak keterok ni ayu Seng ayu buju ni tanggung Gimoten Gimoten Jadi ojo kupintrut barang sing arep kok tinggal Kutawa barang sing arep ninggal ke kue misalnya Kue ayu oko yang ngopo kue pasin gawe ayu kue So pasin marak ke kue ayu Jadi sing kuduku andal ke ayumu pasin gawe ayu So pasin gawe ayu Allah Allah sebab ayumu raso diandalki mergorong puluh tahun muna Tolong puluh tahun muna yowis ora Oh no yara Jadi sekali lagi jangan bertakwa kepada apa yang sementara Jangan mengandalkan jangan mati-matian membela dan mencari sesuatu yang akan meninggalkanmu Atau akan engkau tinggalkan Kira-kira ada ga yang tidak meninggal dunia besok-besok Ada ga? Jadi dunia itu ada ga tinggal tau ya Ada ga sebab kalo belani mati-matian Ojo tiwani di belani kerengan mergopil kadres Wengki meng dunia meng limang tahun ya tau Syukuri saya abik bareng ni ngerasa mati-matian Itu sekunder itu tidak primer tidak utama Yang utama apa? Innalillahi dari Allah Nilahi Kita kembali ke Tidak Urib ini jenis hijrah Gue pindah tau Gue mau lah Lungo tau Nek Lungo kan sebab Nek sekolah gini ngulan Nek ngidul ngulan Nek Nek Lungo Nek Lungo terus tekan Jakarta jadi wong lu ngoki orang harap mencintai stasiun toh stasiun mingkau liwati rasa kerengan bab stasiun ngomong gue mengharap kok liwati dunia yang menunggu mengharap kok liwati kau tak ada lem kerengan kau yang ngonolah ngopo gitu loh ngopo tak ada setengah mati mengejar sesuatu yang tidak abadi yang tidak kekal yang akan anda tinggalkan turnai orang kau tinggal ada setengah kue jadi malam hari ini kita ini akan bicara mengenai biacarane torikot yang namanya manakib manakiban itu bisa membantu kita untuk menemukan jalan yang sejati dan sampai di tujuan yang sejati Rasulullah ngendiko mangkana hijratuhu ilallah warasul fa hijratuhu ilallah warasul namangkana hijratuhu ilallah warasul fa hijratuhu ilallah warasul fa hijratuhu ilallah warasul yang kue kue suge rap apa? ini tujuanmu suge po? suge tujuanmu apa coro atau alat ben kue bisa berbuat lebih baik misalnya ini wes, si suge berarti oke sodako kue suge mergot tujuanmu suge apa kue suge ben sodakomu oke? sindi tenang 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 oke ya dit ya jadi jangan salah atau jangan terbalik antara wasilah dan roya wasilah ikudalane atau alate atau apa jenis salurane nek roya itu tujuan jadi kue suge kue tujuan apa alat kue jadi presiden tujuan apa alat tenang nek sing kok ngerteni nek ona pil pil ngana kaya kue tujuan apa alat kue tujuan apa alat jadi rasa kok turuti wong kue lu kue lu kue lu kue lu kue yara sing penting tujuanmu bener toh ikotmu macem 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 ono nek wong muhamadiyah orang manakipan mereka melakukan ujtihad kalo orang yang om melakukan mujahadah ono sing liwat tahlilan ono sing manakipan ono sing mingselawatan tok ono sing macem macem itu semua torikot itu semua adalah jalan menuju tujuan di luar syariat mahto muhamadiyah isa pirang rekaan n o awis rana masalah ya rana masalah ya jubuh muhamadiyah n o n t a l d i kodoto itu namanya syariat mahto kodoko cuman yang muhamadiyah itu namanya toriko salah satunya adalah berbeda-beda ono sing manakipan ono sing ini kemarin kiai kanjing diundang kemana nganjuk itu jam iyah Honda CB tau ngerti Honda CB elek po api lumpuk bareng-bareng mergo podo-podo ngawi Honda CB api po elek kegiatannya podo karo manakip kita ini si tanan masal apa menepak menyantuni fukura wal masakin gitu bahkan ada bedah rumah bedah musholan dan dani sembarang macem-macem padahal jam iyahnya organisasinya namanya klub CB kegiatannya podo karo manakip jadi ojo kleru jadi kadang-kadang ono cara ning lumpuk mergo podo-podo seneng mancing rapopo anggir outputnya manfaat untuk masyarakat betul enggak ono sing lumpuk mergo podo-podo sak madhab podo-podo sak tafsir podo-podo sak penemung nah yang dinilai Allah bukanku ini ning outputnya apa kue jendeng mushopora penting sing penting kelakuan bim lulusan kue sarjana pora sarjana durungono nilai ini sepenting pemanfaat orang di masyarakat api di ora sarjana tapi penuh manfaat sarjana ini malah ngerepoti wong oga misalnya nah tadi sepenting sarjana ini pemanfaat nah berarti malam hari ini kita harus mencari manfaat sebanyak mungkin ne ono wong lumpuk koyong ini kayakki arepie ngonton ye arepie ne ono jamaah manakip arepie terus semua kita cari bersama-sama supaya nanti ada regenerasi jadi cacah nom ini cacah milenial supaya bisa mbedak ke janjani nanti sing nikmat nanti sing orang nikmat ini cacah milenial manakipan handphone atau cacah milenial ini terus karo bujuni diweki wa diayuk manakipan di wong loruh jadi jadi yang dinilai Allah adalah outputnya akhlaknya dudu jabatanmu dudu pinter oramu dudu sugeh melaratmu dudu kapeh neng manfaatmu masyarakat dan zaman yang sedang berlangsung sampai nanti kiamat dan kita semua akan ditampung oleh Allah dibangkitkan dan dimasukkan ke dalam surga janatuna amin ini dunya aku aku tak ketemu dulur-dulurku ini suargo selawatan bareng manakipan bareng syukur kanjeng nabi kesorawo kan gitu kan nanti saya kanjeng nabi rawo melayu kapeh gitu rawo secara rohania ini rawo secara jasad kira-kira melayu melayu kapeh wedi tapi nanti surga rasulullah akan berada di tengah kita secara apapun ya rohania jasad dia secara gelombang secara frekuensi secara apapun kita akan bareng-bareng gandir nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ini ya oke selamat menikmati 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 berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2019 dan sebatas yang dapat kami tangkap kurang lebih beginilah ulasan rangkuman atau pointernya garis besar dari video ini adalah Banun sedikit memberi pijakan untuk melandasi tema dari Sinau Bareng pada malam itu dengan judul Manakiban dan kurang lebih berikut ini poin-poinnya pointer yang pertama Banun mengawali dengan berhusnudun bahwa semakin jauh toh rekod perjalanan yang kita tempuh untuk mencari ridho Allah dan cintanya Rasulullah semoga semakin dimudahkan hidup kita oleh Allah semakin bahagia keluarga beserta anak cucu kita dan Rizky semakin dilimpahkan pointer selanjutnya Banun bertanya Anda itu hidup dalam rangka menetap ataukah dalam rangka pergi jamaah menjawab pergi kemudian Banun kembali meneruskan dengan ngentiko jadi rumahmu tidak bagus-bagus banget tidak masalah uang hanya pergi saja kok terkecuali kalau kamu menetap maka rumahmu harus bagus banget seperti di syurga namun karena di dunia kamu ini hanya pergi atau suatu tempat yang suatu saat kita akan ketahui bersama-sama maka rumahmu tidak bagus-bagus amat juga tidak apa-apa uangmu tidak banyak-banyak banget juga tidak apa-apa toh cuma pergi saja kok selanjutnya Banun kembali bertanya untuk memancing fikiran jamaah jadi Nabi Adam itu penduduk asli bumi atau bukan berarti sesungguhnya anak cucunya semuanya adalah penduduk syurga oleh karenanya semoga kita semua dapat kembali pulang ke kampung halaman kita yang sejati yakni surga dan semoga kita tidak mampir dulu di neraka apalagi sampai kekal di neraka dan optimisme dari Mbah Nun insyaallah orang-orang desa seperti anda ini tidak mampir di neraka dan saat hari perhitungan nanti semoga urusannya cepat kelar karena orang desa itu tidak ingin yang aneh-aneh semasa hidupnya namun sebaliknya jika kita ini berambisi dengan kekuasaan sebagaimana orang-orang yang sekarang saling sikut berbut kursi jabatan sampai dibela-bela incurang dan segala macam kelak mereka akan dapat banyak pertanyaan diakhirat karena mereka sudah dapat mandat dan jabatan sudah dibayar diberi tunjangan dan fasilitas untuk ngurusi negara sehingga semua yang menyangkut tanggung jawabnya maka kelak akan dimintai pertanggung jawaban mulai dari harga yang naik pajak BPJS kenapa sampai ada rakyat yang tidak bisa makan kenapa bisa petani terzolimi oleh segala macam kebijakan pokoknya semuanya itu akan dimintai pertanggung jawaban bahkan hingga sampai yang terkecil misalkan tidak menyediakan fasilitas umum yang baik sebagaimana Umar bin Khotab dahulu pernah membentur-benturkan kepalanya ke tembok saat mendengar ada onta yang terpleset oleh karena dia merasa zolim kenapa kok bisa sampai ada onta yang terjatuh Umar merasa zolim sebagai pemimpin karena dia merasa gagal membuat jalan dengan aman sehingga sampai ada mahluk Allah yang terpleset bayangkan sekelas Umar bin Khotab yang sudah dijamin oleh Rasulullah sebagai penghuni surga saja sampai sebegitu takutnya saat menjadi pemimpin belum lagi beliau menjadi pemimpin bukan karena menawarkan diri atau melamar melainkan disuruh untuk menjadi pemimpin poin terselanjutnya Banun kembali mengingatkan dengan bertanya kalau sekarang anda lihat keadaan di Indonesia di sekeliling anda orang-orang itu pada mencari dunia apa syurga dan orang-orang yang orientasinya dunia seperti itu mereka sebenarnya orang pintar apa tidak padahal menurut Banun seharusnya tidak pantas dunia menarik hati anda karena toh manusia jauh lebih tinggi dari dunia karena toh dunia ini amat sangat sementara selanjutnya Banun memberi contoh dari variable variablenya contohnya walaupun di dunia ini ada kacang seenak bagaimanapun juga kalau anda sudah berumur 70 tahun maka anda tidak lagi bisa menikmatinya bahkan akan kesulitan untuk memakannya atau contoh yang lainnya dari Banun begini kebanyakan orang sekarang menikah yang pertama menjadi perhitungan adalah cantiknya gantengnya atau bahkan hartanya padahal sudah jelas secantik sekaya bagaimanapun juga pada akhirnya 20 tahun kemudian juga cantiknya sudah menghilang bahkan mukanya menjadi lucu namun sebaliknya jika pertimbangannya adalah karena solehnya karena hatinya karena alatnya maka itu semua akan abadi karena itu bersifat rohani bukan jasadi karena jasad tidaklah sejati bahkan Banun memberi imbuhan yang intinya adalah kalau anda nikah nanti tidak usah nunggu 20 tahun untuk menyandari bahwa istri anda sudah tidak cantik lagi satu tahun saja maka di mata anda istri anda sebenarnya tidak cantik tapi yang cantik itu istri tetangga anda garis besarnya jadi jika menikahi seorang wanita atau lelaki karena perhitungan fisik maka pernikahan hanya akan memberatkan pasalnya mata hati dan pikiran sudah tidak bisa lagi menemukan keindahan yang hakiki karena menurut pandangannya pasangan sudah tak secantik atau seganteng dulu lagi padahal faktanya fisik itu sama sekali tidak sejati poin ter selanjutnya Mbah Nun Ngentiko begini jadi sekali lagi jangan bertakwa kepada apa yang sementara jangan mengandalkan jangan mati-matian membela dan mencari sesuatu yang akan meninggalkanmu atau yang akan engkau tinggalkan sampai sini selanjutnya Mbah Nun sedikit melebar kepada politik yang intinya adalah Mbah Nun menawarkan supaya tidak usah sampai mati-matian membela pilkada sampai berantem segala sampai saling fitnah sampai saling menghancurkan saling sikut saling memutus silaturahmi intinya jangan sampai perkara dunia seperti itu menghabiskan energi dan pikiran kita apalagi sampai merusak persaudaraan dan silaturahmi yang bersifat sejati selanjutnya Mbah Nun ngentiko bahwa tidak ada yang tidak mati semua akan mati semua akan kau tinggalkan dan semua akan meninggalkan dunia jadi tidak ada yang tidak akan meninggalkan dunia kemudian Banun mengibaratkannya dengan terminal jadi dunia ini hanya terminal misalkan begini sehingga kita menuju Allah artinya kita menuju Allah maka kalau kita misalkan dari Jakarta mau ke Bandung terminal itu hanya tempat singgah kita jadi tidak usah anda mencintai stasiun secara mati-matian karena sebentar lagi juga akan anda tinggalkan untuk menuju ke tempat tujuan anda sehingga jangan sampai stasiun mengganggu fokus dan kerinduan anda menuju rumah pointer selanjutnya adalah Banun lebih mendalam menjabarkan pointer sebelumnya intinya pada pointer ini Banun membahas tentang caranya menempuh jalan itu dan garis besarnya kurang lebih begini jadi saat kita akan menuju ke suatu tempat itu caranya bisa berbeda-beda walaupun tujuannya sama misalkan contoh yang di atas tadi kita dari Jakarta ingin ke Bandung maka ada yang menempuhnya dengan cara naik kereta api ada yang menempuhnya dengan cara naik bus ada yang caranya naik motor ojek atau apapun saja begitu juga dengan cara menuju Allah ada yang dengan cara menakibat ada yang caranya sikiran ada yang caranya sholawatan kenduran tahlilan pokoknya caranya itu bermacam-macam dan semua itu boleh-boleh saja asalkan tidak merubah yang sudah baku dari Allah yakni ibadah mahdol artinya yang rukun islam lima itu sudah titik sudah tidak boleh di kreativiti misalkan sholat ya begitu itu waktunya tata cara syarat semua sudah titik tidak boleh kok sholat di kreativiti misalkan ditambah gerakannya atau dikurangi rokaatnya pokoknya yang ibadah mahdol sudah tidak boleh diotak atik misalkan mau puasa romadol ya silahkan tidak ya tidak jangan kok romadol diganti puasanya di bulan safar misalnya tinggal kitanya mau mentaatinya apa tidak mau puasa romadol atau tidak itu urusan masing-masing dengan resikonya masing-masing namun intinya ibadah mahdol sudah titik sementara ibadah muamallah adalah cara atau usaha manusia atau jalan dari inisiatif manusia untuk menempuh Tuhan seperti tahlilan dan lain-lain itu asalkan tidak melanggar ibadah mahdol dan tidak ada larangannya maka itu sah-sah saja oke dulur-dulur sampai disini dulu ya ulasan atau pointernya sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan sino bareng pada video ini ulasan pointer atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami matur suhun dan sehat selalu saudaraku wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati